Mejerup nipis, mejerup nipis anda kasih garam, tadi garam gunung boleh, garam Himalaya boleh Kasih madu Salah satu minuman yang sangat sehat Bahkan beberapa yang saya dapatkan, ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih ya Orang-orang yang minum begini tuh emahnya bisa hilang Boleh aja Termasuk ya minuman seperti ini sih ya Ini kan air, apa namanya, jeruk nipis Jeruk nipis anda kasih garam, tadi garam gunung boleh, garam Himalaya boleh Kasih madu Salah satu minuman yang sangat sehat Bahkan beberapa yang saya dapatkan, ibu-ibu, bukan ibu-ibu sih ya Orang-orang yang minum begini tuh emahnya bisa hilang Emahnya bisa hilang Jeruk nipis Kasih garam, garamnya seujungan sendok ini aja Terus kasih madu Madunya apa? Ya, se-feelingan aja lah Minuman begini aja, anda gak usah dirutinkan sih sekali-sekali gitu kan, anda mungkin gini Caranya gini, kalau saya pribadi tidak menyarankan terus-menerus diminum Maksudnya gini, contoh Ibu-ibunya masih mau ngomong apa saya ngomong nih Contoh, hari ini anda minum jeruk nipis, oke Besok anda minum jahe sama pandan tadi, besok minum kunyit, diubah-ubah aja tiap hari Di minum waktu, ya pagi waktu haus Pagi dan malam Ya, dalam perut kosong lebih baik Belum saatnya bertanya Ya, ntar dulu Jadi, diubah-ubah dulu ya Jadi, gak mesti Terutama anda yang sekarang lagi viral-viralnya infusan gitu kan Infusan anda tidak mesti pakai buah Terus, ingat infusan yang pakai buah bisa merunkan tensi Jadi, kalau habis minum infusan tiba-tiba keliangan stop Stop dulu Kalau sudah keliangan, apa yang dilakukan? Makan garam, kalau gak minum madu Garamnya cara makan garam Ini sebenarnya ilmu lama Tapi, yang anda bisa pakai Madu itu Seperti ini kan Anda bisa minum madu itu Cuma madu kental kayak begini Cara paling cepatnya dia untuk diserap Taruh di bawah lidah Kayak orang jantung tuh loh Garam juga sama Taruh di bawah lidah Berulang-ulang Buat orang stroke the best Jadi, ambil madu yang agak kental kayak begini Ambil pakai tangan Taruh di bawah lidah Sampai dia larut dengan air udahnya Maaf Bagus Ya Itu buat orang stroke cepat banget Itu memberikan nutrisi ke otaknya Gitu Ya Ini air Enak gak? Enak Dan mengenyangkan Mengenyangkan Karena Tubuh kita itu Lagi-lagi Mulai sekarang pikirkan Tubuh kita butuh nutrisi Bukan cuma kalori Jadi, kalau anda makan Katakan tadi ya Anda makan satu Piring nasi uduk atau nasi goreng Satu piring Sama tadi Anda minum kunyit Serai sama jeruk nipis tadi Sama beberapa potong kurma Jauh lebih sehat itu Ini saya katakan Nasi goreng atau nasi uduknya tadi Ini kalori semua nih Miskin enzim Miskin serat Miskin nutrisi Tapi ini Jauh lebih sehat Jadi, kalau kita udah ngerti Apa yang dia makan itu Insya Allah kan gampang sekali Lama-lama Tubuhnya akan Jadi, tubuh kita itu Allah sudah ciptakan seimbang Sudah ciptakan seimbang Masalahnya adalah Ketika ketak seimbangan itu muncul Ya Pasti dia ngasih keluhan Kalau keluhan sudah mulai muncul Maka tandanya Sudah tubuhnya sudah bermasalah Ya Jangan diobati Pakai obat Cara paling baik Untuk memperbaiki Sistem tubuh kita Dengan cara Puasa Maka Islam memberikan Klu yang sangat jelas Kalau Bapak Ibu Ibu-ibu sekalian Disuruh antara makan Sama tidak makan Pilih apa Makan kan Allah malah tahu Manusia itu suka makan Karena ada nafsu disitu Malekat kan Gak ada nafsu Sehingga gak mau makan Gak perlu makan Karena memang manusia Sukanya makan Dan tidak bisa dihentikan Makannya Maka Allah wajibkan mereka Untuk tidak makan Namanya puasa Gitu kan Berapa lama Kenapa sampai 30 hari Coba Kita gak tahu Tapi kalau Anda lihat Kalau ada surat Lebakur Kan Allah bilang gini A'udhu bilang Syantrojim Ya ayuhalazina Manu kutiba alaikum Siyam Kama kutiba ala Lazina Ming koblikum Ming koblikum Maksudnya apa Orang-orang lama Juga sudah diwajibkan ini Gitu loh Artinya Mungkin Pastinya Sejak zaman Nabi Adam Ada puasa Cuma kita gak tahu Puasanya kayak apa Karena manusia Kan sama-sama manusia 30 hari Yang terjadi apa Manusianya makin jahil 30 hari Malah bukannya Ngurangi makan Banyakin ibadah Tapi sama aja Ibadah tidak bertambah Implasi bertambah Di Ramadan Justru malah kita Paling tinggi Implasi Kenapa Sibuk dengan makanan Betul Quran sejus Dua jus Tidak terbaca juga Gitu-gitu aja Tiapam gak ada perubahan Mau sampai kapan Kayak begitu 30 hari berlalu Allah kasih lagi 6 hari syawal Allah kasih lagi Senin kamis Allah kasih lagi Ayam mulbit Allah kasih lagi Puasa sunah Yang lain Banyak sekali Ibarat kata Kita punya mobil Mobil itu Servis tahunan Bulanan Harian Mingguan Begitulah tubuh kita Kalau seandainya Kita mengikuti pola-pola itu Sebenarnya Banyak penyakit Yang harusnya Tidak hinggap Ke badan kita Ya Tidak hinggap Apalagi Kata kunci Al-Quran Dalam urusan makanan Makan Tapi jangan berlebihan Kemudian Nabi menyampaikan apa Kalau tetap pengen makan Ya sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk minum Sepertiga untuk udara Sesimpel itu Sebenarnya Sebenarnya